Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani milader, salam sejahtera buat sahabat semua Baik teman-teman hari ini kita kembali ingin berbagi Mengenai budidaya tanaman anggur Dan hari ini yang mau kita berbagi adalah Mengenai pembuahan pohon anggur Di saat musim penghujan Jadi teman-teman sahabat Jaregarden Bagi teman-teman yang baru memulai budidaya tanaman anggur Baiknya nonton video ini sampai dengan selesai Mungkin akan bermanfaat buat teman-teman yang baru Memulai budidaya tanaman anggur impor Baik sahabat Jaregarden yang baru memulai budidaya tanaman anggur impor Jadi sebelum anda melakukan program pembuahan pohon anggur Jadi sebaiknya anda melihat kondisi Kondisi cuaca apakah sedang musim penghujan Atau sedang musim kemarau Dan ini kita berbagi Bagi teman-teman yang melakukan budidaya tanaman anggur Tanpa menggunakan plastik UV Ataupun tanpa naungan Jadi bagi teman-teman yang menanam anggur Menggunakan naungan plastik UV Itu kapan saja Mau anda melakukan program pembuahan Itu bisa Tapi bagi teman-teman yang menanam pohon anggur Tanpa naungan plastik UV Juga bisa anda lakukan program pembuahan kapan saja Akan tetapi Kita mesti Bekerja keras Dalam merawat Buah anggur Apabila Kita buahkan Di saat musim penghujan Supaya Tidak sempat Kita mengalami hal seperti ini Jadi Sebaiknya Bagi teman-teman Yang Melakukan program pembuahan Pohon anggur Yang anda tanam tanpa naungan plastik UV Itu anda lakukan program pembuahan Di masa musim kemarau Ataupun Tidak sedang musim penghujan Jadi Kalau sedang musim penghujan Resikonya Seperti ini teman-teman Jadi ini Adalah pohon anggur jenis Taldun Yang sedang berbuah Jadi di saat mau variation Buahnya Banyak yang terjadi Busuk Dan ini juga tergolong gagal Teman-teman Karena Mungkin beberapa saat lagi Ini juga akan Berguguran semua Contoh seperti ini teman-teman Nah Jadi ini Jadi ini teman-teman Merupakan Buah anggur Yang terserang jamur Di saat Musim penghujan Penghujan Karena berhubung Tanpa Naungan Plastik UV Jadi beginilah hasilnya Apabila Kita tidak melakukan Perawatan Secara Intensif Apabila Buah anggur Yang berbuah Di saat Musim hujan Tanpa Naungan Plastik UV Ini juga Sudah gagal Ya Dan ini Sebaiknya kita buang Karena sudah Terserang jamur Nah ini Gagal total Teman-teman Jadi ini Gagal total Karena Terserang jamur Jadi di saat Mau Veration Beberapa waktu yang lalu Di tempat kami Selama ini Sedang Musim Penghujan Jadi ini Kita buang Dan ini pun juga Tanpa harapan Jadi Mungkin beberapa Hari ke depan Ini juga akan Gugur Ini merupakan Buah anggur Jenis Taldun Jadi Bukan Dari Segi jenisnya Yang tidak tahan Akan tetapi Dari Segi Penanganannya Yang Kurang tepat Jadi yang pertama Kita tanam Tanpa Naungan Plastik UV Dan yang kedua Di saat Kita lakukan Pembuahan Pada saat musim Penghujan Seperti ini Tanpa kita lakukan Perawatan Secara Intensif Makanya Terjadilah Seperti ini Teman-teman Dan ini Adalah Pohon anggur Jenis Dubos Kiping Juga terjadi Kegagalan Banyak yang Membusu Nah ini Nah ini teman-teman Ini Buahnya Sudah busuk Faktor Yang pertama Adalah Seterang jamur Ini juga Sangat disayangkan Ya Nah Ini teman-teman Jadi Sudah busuk Nanti akan Kita buang Semua Nah seperti ini Kita buang Dan ini Kita buang Semua Dan ini Juga Gagal Seperti hal Yang kita sampaikan Tadi Bahwasannya Bukan faktor Jenis Yang Kurang Tepat Akan tetapi Penanganannya Yang kurang Maksimal Jadi Solusinya Sahabat Jair Garden Apabila Teman-teman Melakukan Pembuahan Di musim Penghujan Jadi Sebaiknya Anda Lakukan Perawatan Secara Khusus Dan Kita Lakukan Penyemprotan Penyemprotan Secara Maksimal Supaya Buahnya Tidak terjadi Kegagalan Seperti ini Jadi Teman-teman Buah anggur Yang sudah Bermasalah Seperti ini Itu Sebaiknya Kita buang Dan Andai pun Kita pelihara Dia juga Akan Berguguran Nah Jadi Satu persatu Tandanya Memusuk Walaupun Kita tangani Kita semprot Namun Ini Sudah Tidak bisa Tertolong lagi Dan ini juga Sama Teman-teman Sahabat Jair Garden Ini adalah Buah anggur Jenis Veles Juga Sama Jadi Mengalami Nasib yang sama Yaitu Berguguran Satu persatu Bahkan Ada yang Satu tandan Langsung Jatuh Dari pohon Dan ini Teman-teman Semuanya Berguguran Jadi Saran kami Bagi teman-teman Sahabat Jair Garden Yang melakukan Pembuahan Pohon anggur Di masa musim Penghujan Sebaiknya Anda Melakukan Perawatan Secara khusus Supaya Tidak Sempat Mengalami Hal Seperti ini Mudah-mudahan Bermanfaat Buat Teman-teman Sahabat Jair Garden Yang baru Memulai Budidaya Tanaman Anggur Impor Jadi Sampai Ketemu lagi Di video berikutnya Salam Dari Ujung Barat Nusantara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nau Ut squishy To-Tur Arjны Petrus Ti T Terima kasih.